Runduman, seorang warga desa Lubuk Banjar, Kabupaten Oku, Sumatera Selatan, kini menjadi perbincangan banyak orang. Lelaki yang sehari-hari menjadi penyadat karet dan hidupnya miskin ini, ternyata memiliki uang hingga berkarung-karung. Menurut pengakuannya, uang itu adalah harta karun titipan Presiden Pertama Indonesia, Soekarno. Runduman mengklaim bahwa uang yang disimpannya mencapai 20 ribu triliun rupiah. Uang yang ada pada Runduman semula dicurigai palsu, dan ia dituding melakukan praktik penggandaan uang. Namun ternyata uang tersebut asli dan bisa dibelanjakan di pasar. Ia menuturkan uang tersebut merupakan amanah dari mendiang mantan Presiden Indonesia Pertama Soekarno berdasarkan mimpi yang dialaminya sejak tahun 2008. Mimpi-mimpi itu dimukin sama Pak Soekarno selama 2 bulan. Dua bulan itu mimpi tiap hari, tiap malam itu terus. Mimpi dua bulan itu ya. Bangun tidur-tidur di putih kepala saya adalah duit dua karun. Yang kumarain adalah istri. Kenapalah di kamar kok dikasih pokoknya budak kecik yang dulu anak layarnya ini. Istri kumarain, bilang istri siapa yang menunjukkan duit di dalam kamar. Aku kumar sampah, dibuang ke kartan ini Pak Gades, dibuang. Dan adalah rombongan pecah kecik ini, main ambil daun. Dia bilang, mak ada duit, aku kak dibuang. Dipegang, ini Pak, duit kok di tegak-tegak ngebor. Aku juti sopa, aku tidak dudus menanggai ya. Ini selapa-apa lah simpen. Aku masuk ke kamar, Pak. Penuh. Kamar tadi, bahkan hidup gak bisa. Namun meski Ruduman menyimpan uang hingga berkarung-karung, hidup keluarganya tetaplah miskin. Bahkan untuk membiayai pengobatan istri yang sakit, ia harus menjual ternak ayamnya terlebih dahulu. Yang menjelaskan, berdasarkan perintah Presiden Soekarno dalam mimpi, uang yang ada padanya tidak boleh digunakan untuk kepentingan pribadi. Namun untuk membantu masyarakat miskin, serta kepentingan sosial rumah ibadah dan pemakaman. Dari Batu Raja Okus, Matra Selatan, Teddy Hendrawan melaporkan.